Terangkan pers, pada tadi tim dari Mabes TNI mendatangi gedung KPK. Dan informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Valentina Sitorus. Selamat sore Valen. Valen siapa saja yang datang ke gedung KPK saat ini dan apa tujuan kedatangan dari TNI ke KPK? Iya Jihan, selamat sore. Jadi memang tadi terpantau ini pusat polisi militer TNI bersama jajaran ini telah tiba di gedung merah putih KPK Jakarta. Ini tepatnya pada pukul 14 lebih 42 menit waktu Indonesia Barat. Di mana dipimpin oleh komandan pusat polisi militer TNI Mars Kalmuda Agung Hadoko bersama jajaran. Tadi kami juga sempat menanyakan bahwa apa tujuan dari kedatangan jajaran pusat polisi TNI ke gedung KPK ini. Tapi tadi tidak dijawab secara mendetail begitu Marsda Agung langsung saja memasuki gedung yang diduga merupakan ruangan pertemuan antara pimpinan KPK bersama juga pihak-pihak tamu yang datang yang ingin juga melakukan pertemuan. Kami juga tadi sempat menanyakan apalagi yang dimasalahkan oleh pusat polisi TNI sehingga datang ke gedung KPK ini. Marsda Agung ini hanya menjawab bahwa ya menyelesaikan apa yang sudah terjadi. Nah disini kami juga masih menerka apa sebenarnya yang perlu dikaitkan karena pada dasarnya tadi ketika konferensi pers yang sebelumnya dilakukan oleh pusat polisi TNI begitu ya bahwa memang dalam penetapan dua perwira TNI begitu yang sebelumnya terjerat dalam kasus dugaan penerimaan suap dalam kasus pengadaan peralatan pendeteksi korban reruntuhan terhadap dua anggotanya atau perwira diantaranya adalah Kabasarnas Henty Alviadi dan juga Koordinator Administra Kabasarnas Letkol Afribudi Cahyanto ini memang tidak dimungkiri bahwa sudah keduanya ini melakukan koordinasi begitu. TNI juga memang dilibatkan dalam mengusut perkara yang ada hanya saja koordinasi yang dilakukan ini hanya sebatas pada perubahan status dari yang semula penyelidikan menjadi penyidikan. Kemudian saat KPK menetapkan tersangka dalam kasus tersebut tidak ada koordinasi lebih lanjut dengan TNI. TNI disini menyebut tidak tahu menau bahwa dua anggotanya ini akan ditetapkan tersangka dalam perkara yang memang saat ini sedang diusut oleh KPK. Nah tadi juga Puspon TNI dalam konferensi persnya ini juga menyebut bahwa sampai saat ini TNI dan KPK ini tetap bersinergi dalam semua kasus yang ada dalam penyidikan kasus dugaan swap proyek pengadaan barang dan jasa di kantor Basarnas yang menjerat Kabasarnas. TNI pada dasarnya juga sangat mendukung pemberantasan korupsi tapi juga berpesan bahwa jangan dianggap apabila permasalahan atau kasus dari dugaan swap ini diberikan kepada TNI kemudian TNI akan mengabaikan kasus tersebut. Nah ini dia tampik oleh TNI dalam konferensi pers dari Puspon tadi. TNI ini mempersilahkan masyarakat dan juga media ini mengontrol langsung penyidikan atas kasus ini. Militer dalam artinya dalam disini juga mendukung atau tetap tunduk pada hukum. Namun yang perlu digarisbawahi yang tadi juga ditekankan saat konferensi pers Puspon ini adalah dalam kes khusus militer mereka ini memiliki aturan tersendiri yang mana sudah dituangkan dalam Undang-Undang Militer Undang-Undang nomor 31 tahun 97 tentang perandilan militer. Selain itu juga dalam peraturan hukum yang lain militer juga tunduk terhadap Undang-Undang KUHAP nomor 8 tahun 1981. Jadi pada intinya tadi Puspon TNI menyebut bahwa tidak ada prajuri TNI yang akan kebal hukum. Semua tunduk pada aturan hukum. Hanya dalam Undang-Undang Peradilan Militer juga diatur penyelidikan, penyidikan dan juga penahanan. Dan tadi yang memang ditekankan adalah bahwa yang berhak untuk melakukan penetapan tersangka dan juga penahanan disini adalah atasan atau komandan dari atasan yang ditetapkan sebagai tersangka berhak menghukum. Kedua merupakan polisi militer dan ketiga merupakan auditor militer. Nah kita akan nantikan bersama Jihan dan juga saudara seperti apa hasil dari pertemuan antara pihak KPK dan juga Puspon TNI. Semoga ini memang ada aturan yang jelas apa kemudian yang menjadilah terbelakang KPK memiliki kuasa untuk menatapkan sebagai tersangka. Dan seperti apa sebenarnya koordinasi yang sebelumnya sudah dilakukan sebelum penetapan tersangka atas kasus ini dilakukan dalam OTT KPK hari Rabu lalu. Jihan, baik terima kasih atas laporan Anda jurnalis Kompas TV Valentina Sitorus dari gedung KPK Jakarta. Selamat bertugas kembali.